Oke sekarang gue sadu ya pagi Pagi-pagi Masih jam 7 kurang nih Mau coba GoPro 7 Eh GoPro 9 GoPro 9 Kayak apa micnya Bagus gak? Ini suasana pagi Bagus ya Aduh Gimana? Dipersebutnya jalan gak? Kita digoyangan tadi Ya Sepeda Ini GoPro 7 nya Bagus Bagus Sama istri Goi Shahdu Goi Shahdu Di pagi hari Bagus gak? Stabil ya Hiper smoothnya Ini pake 1080p Aja ini Full HD Belum Oh iya Terputar sini Kita coba ya GoPro Stop Capture Kok jadi berdiri dah Ini GoPro nya Harusnya bisa pake ini ya Suara Untuk stop Comment nya Comment nya Nih GoPro Stop Capture Oke Sip Ini udah pake Comment suara Puter-puter Ini Pakai Lensa white Pagi-pagi Goi Shahdu Dengan Istri Tercinta Gimana Warna hijaunya Bagus gak? Hehehe 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 Sebelah kiri Oh rambutannya Guys Ada rambutan Guys Keren Banyak Musim rambutan Gimana? Bagus gak? Bagus ya Stabil ya Hiper smoothnya Ini Hiper smooth 3.0 Baru Ini Hiper smooth Baru Waktu GoPro 7 Belum Hiper smooth 3 ya Memang Udah Hiper smooth 3 Hiper smooth Kalau yang Di Osmo Osmo Cam Itu Apa Rocksteady Kalau ini Hiper smooth Ya Kalau di GoPro Bisa pakai Comment sekarang Nih ya Kalau gak percaya GoPro Stop Capture Thank you Terima kasih The Intelligent Action Cam Tadi tuh Nyalainnya Pakai itu tuh Pakai Tinggal kita Teriak-teriak Misalnya GoPro GoPro Capture Atau GoPro Start recording Nah Tuh dia Tuh dia Tuh mau Gue Shahdu Barang istri Tuh Bagus Nggak Hiper smooth Tiga Ini masih Pakai Full HD Belum 2.7 Belum Soalnya males Ini masih pakai lensanya White Belum Bisa super Super view Super view tuh Lebar sekali Bagus enggak Hiper smooth GoPro Stop recording Oke Oke guys Saya mau cerita ya Kalau pakai GoPro Walaupun Dia Waterproof ya Tapi kalau Di Laut Atau Di Mana Di Kolom renang Sebaiknya Pakai casingnya Casing Untuk di Lautnya Eh di Airnya Soalnya Pengalaman GoPro 7 ini Apa Kemasukan air juga Gitu Waktu lagi di Curug Ciburial Soalnya kan Kita enggak tahu ya Kita sering Pencet-pencet Apa tuh Pencet-pencet GoPro nya Sehingga ada Lubang Di Di Capture Apa Di Tempat Kita nyalain Rona nya Atau bagaimana ya Jadi sebaiknya Saran saya Walaupun GoPro itu Waterproof Kalau Di laut Atau di sungai Sebaiknya Gunakan casing Yang waterproof Aja Ya Soalnya kalau Kalau GoPro itu Udah kena Kemasukan air ya Waduh Susah banget Kemarin Betulin nya itu Di Mall Ambassador Di bawah Di lantai dasar Ada service GoPro Itu kalau GoPro itu Resikonya Kalau udah kena air Dia Susah dibetulin nya Karena mainboard Atau Apa ya Mainboard Atau Layar touch screen Susah dicari Ya kalau bisa dicari Di Indonesia Juga harus pakai Ebay ya Mungkin ya Karena kan Apalagi Lagi jaman Pandemi Gini Mungkin Apa Barang-barang Juga agak Susah ya Ya Impor Export Impor Agak susah Gitu Harus barang Jadi banyak Kemarin Di Mana Di Ambasador itu GoPro itu Banyak yang Ini apa Jadi bangkai Karena emang Udah Gak bisa dibetulin lagi Jadi kalau GoPro itu Kalau mau dibetulin Antara dua 50-50 Kalau gak dia jadi bangkai Kalau gak dia betul Gitu Ya karena apa Karena susah Spare part nya itu Motherboard nya Atau Layar touch screen nya Karena barangnya Emang susah Dihadap Maka itu Saran saya Walaupun GoPro anda itu Baru Sebaiknya gunakan Ya Kalau mau Main air Atau apa Gunakan Pake Casing waterproof nya Gitu Cari di Online juga Banyak Mungkin itu aja ya Informasinya Ya semoga bermanfaat Thank you GoPro stop recording Oh iya ini ada Referensi juga Kalau mau Betulin GoPro Atau dimana ya Yang itu Itu ada di Ambasador Lantai dasar Lantai dasar Kalau misalnya terjadi Kemasukan air Gitu ya Jangan pake Head dryer Bahaya Soalnya emang Di Saya baca Tadi malam Di buku petunjuknya itu Jangan dekatin sama Panasnya Kayak Apa Panas Apa ya Kayak Head dryer Jadi saran saya sih Emang betul juga Pakai strategi orang-orang Dulu aja Rendem di Beras aja Rendem di Beras Soalnya kalau dia Pake head dryer Contoh nih GoPro 7 ini Pake head dryer Apa Ininya Screen nya jadi Apa Bergaris-garis Gitu Karena emang Dia gak Gak bisa juga Deket Sama panas Tolu panas Dia gak Gak bisa Jadi saran saya sih Kalau misalnya itu Jangan panik Yang penting matikan Rendem aja di Beras Mungkin itu aja ya Terus kalau misalnya Mau servis Ada di Apa Mau lambas Atau lantai dasar Mungkin Itu saja Informasinya Semoga bermanfaat ya Tips Tips Perawatan GoPro Terima kasih GoPro Stop recording Nih beli buah dulu Pagi Belanja buah Jeruk Si yang ini minta beli Pir Sama apa sih ya Hari Pisang Pisang Sekarang mau ke rumah yang Dek Sore aja Bagus deh Di sebelahnya ada Lagi udut kuning budi Ini aja nih Pemilih enak Topro stop capture Asi udut kuning budi Ada jengkol Pagi-pagi bisa makan jengkol Bekedel Pemilih enak Oh complete ya Ada ikan juga Ikan apa Tepesman 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 juga Terus Ini apa sih namanya Mi Kerikacang Kerikacang ada Ini ikan apa Ikan tongkau Ikan tongkau Bagus ya Itu ada itu ya Itu matempe Oh ini mantap Ini ada semur jengkolnya guys Mantap Ini beli di ini nih Di laporan rindah Nasi udut kuning budi Ada nomor teleponnya tuh bawah Ada gorengan juga Gorengan Mantap Nanti LCD 1,1 LCD 1,1 ya Tapi gak apa-apa lah Gini aja gue masih bisa kan Ini kamera Soalnya si bagus Karena kena air Iya Speakernya bagus gak nih Ini coba-coba Iya Iya Betulin gopro disini nih Di kasab langka Ambasador Mau ambasador Gopro nya banyak Ini antara dua Hidup kalau gak jadi bangke ya Kalau gopro itu Bisa mas ini Betul ini digamanain dibuka Dibongkar semua Bongkar Ini kayak bergaris gara-gara saya head dryer mungkin ya Enggak juga ya Kena air sih Tapi pas lagi baru-baru sih masih kuat ya masuk air Udah lama Di sini nih Service small ambasador LG 1 Ini kan langsung ini jadi Jadi kayak hujan dengan otos Badan berubah Jadi dari sisi sini Sibu-sini Ya orang hujan ya Dimana kan lari Jadi kan paling gak Ya tetep ke itu Bangsi mati cuma ya Jadi lebih parah ini Lebih parah Ini Ini tokonya nih Kamera solusi Tuh nomor teleponnya Udah gak aktif Oh udah gak aktif Udah gak aktif Tapi sini terima kropo Lantai LG lah LG Ini ya Lantai dasar Mall ambasador Sip Tuh gopro nya banyak tuh Itu Belum jadi bangke semua Belum Itu udah jadi bangke semua Itu yang jadi bangke segitu guys Itu di atas Lari Lari banget ya Terus yang jadi bangke gini Diambil lah sama orangnya Udah pada frustasi kali ya Oh rata-rata itu Udah pada frustasi Ada yang kemarin GoPro 8 Lagi bangke Gopro 8 Udah 2 Gopro 8 Bangke ini Iya Ini Bangke GoPro 8 Emang Jangan ini lah ya Jangan masuk air ya Harus pake Kelindungnya lah ya Walaupun ini Action Cam Oke Terima kasih mas Dengan mas siapa mas? Mas Wahyu Terima kasih mas ya Iya Terima kasih mas ya Terima kasih mas ya